Hai semua, ketemu lagi di channel Youtube Atanauval Di video kali ini, Mama Atta mau buat kue sagu lonceng Nah, mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya ya Jangan lupa subscribe, like, komen channel Youtube Atanauval dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Yang pertama, saya mau buat unti kelapanya dulu Di sini, saya udah siapkan 200 gram kelapa parut atau setengah butir Saya pakai kelapa parut setengah tua 100 gram gula merah, ini gula merahnya udah disisir halus supaya lebih cepat larut 2 lembar daun pandan dan 2 sendok makan gula pasir Setengah sendok teh garam 75 ml air putih Nyalakan api sedang, lalu siapkan wajan di atas kompor Ini saya pakai rafel frypan dari Gastrolin Indonesia Lalu masukkan air putih Gula merah yang telah disisir halus Setengah sendok teh garam 2 lembar daun pandan 80 gram gula pasir Atau setara dengan 5 sendok makan cembung Kemudian ini dimasak hingga gulanya larut dan airnya mendidih Nah ini gulanya udah larut dan airnya mendidih Kalau mau disaring dulu juga boleh Ini saya nggak saring Masukkan 200 gram kelapa parut Kemudian masak sampai airnya meresap ke kelapa parut Atau sampai kelapa parutnya kesat Sambil terus diaduk agar bagian bawahnya nggak mudah gosong Nah ini airnya udah meresap ke kelapa parut Jadi teksturnya agak kesat dan nggak terlalu kering Masih juicy Kalau mau dibuat lebih kering lagi juga boleh Sesuai selera Ini saya rasa udah cukup Lalu matikan api kompornya Biarkan sebentar sampai uap panasnya hilang Lalu dinginkan di dalam kulkas Setelah dingin Bentuk bulat-bulat Agar mudah saat memasukkan ke dalam cetakan nanti Selanjutnya Nyalakan api sedang Lalu didihkan 500 ml air putih di dalam panci Setelah airnya mendidih Masukkan 100 gram sagu mutiara Thailand Jadi sagunya kecil-kecil seperti ini Dan warnanya putih Kemudian masak sagu mutiara hingga transparan Sekitar 10 hingga 15 menit Setelah sekitar 15 menit dimasak Ini sagu mutiaranya udah transparan semua Matikan api kompornya Kemudian saring sagu mutiara Setelah disaring Bilas sagu mutiara dengan 1 liter air putih Tujuannya dibilas Untuk menghentikan proses memasak sagu mutiara Agar sagu mutiaranya gak hancur Kemudian saring lagi sagu mutiara Lalu ini ditiriskan hingga airnya habis Bisa dilihat Ini sagu mutiaranya udah mateng Udah transparan semua Lalu ini disisihkan dulu Siapkan wajan atau pan Masukkan 80 gram gula pasir Atau setara dengan 5 sendok makan cembung Setengah sendok teh vanili bubuk Dan 1,4 sendok teh garam 1 sendok makan tepung tapioca 1 bungkus bubuk agar-agar putih Lalu ini diaduk hingga tercampur rata Tujuannya diaduk Agar nanti ketika memasukkan cairan Bubuk agar-agarnya gak menggumpal Kemudian masukkan 225 ml santan Kekentalan sedang Setengah sendok teh pasta pandan Atau secukupnya Lalu ini diaduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Masukkan sagu mutiara Yang telah ditiriskan sebelumnya Lalu ini diaduk lagi Hingga tercampur rata Setelah sagu mutiara tercampur rata Ini siap untuk dimasak Nyalakan api sedang Lalu ini dimasak Hingga mendidih dan mengental Sambil terus diaduk Agar bagian bawahnya Gak mudah gosong dan bergumpal Nah ini adonannya udah mengental Jadi tekstur adonannya seperti ini Dan adonannya udah mendidih Meletup-letup seperti ini Tandanya udah mateng Matikan api kompornya Lalu ini siap dituang ke dalam cetakan Di sini saya udah siapkan Cetakan kue sagu lonceng Jadi bentuk cetakannya itu kayak lonceng Kalau gak ada Boleh pakai cetakan kue talam Hasilnya nanti kuenya lebih kecil ya Karena cetakannya lebih kecil Dan hasil kuenya lebih banyak Sebelumnya ini cetakannya udah saya olesi Dengan minyak goreng Diolesinya tipis-tipis aja Dan ini unti kelapanya udah didinginkan Setelah didinginkan Ini udah dibentuk bulat-bulat kecil Seperti ini Supaya lebih mudah dimasukkan ke dalam cetakan Dalam keadaan masih panas Langsung tuang adonan ke dalam cetakan Ini dimasukkan sekitar 1 sendok makan Kemudian masukkan unti kelapa yang telah dibulatkan Ini agak ditekan sedikit Ditekan perlahan aja Kemudian tuang lagi adonan sagu mutiara Kedalam cetakan Sampai menutupi unti kelapa Dan sampai cetakannya penuh Nah seperti ini Lakukan hingga seluruh adonan selesai dituang Kedalam cetakan Kedalam cetakan Nah ini seluruh adonan udah selesai dituang Kedalam cetakan Dapatnya 12 cetakan sagu lonceng Dan ini siap untuk dikukus Sebelumnya Saya udah panaskan kukusan Dan ini Akhir kukusannya udah mendidih Lalu masukkan cetakan Berisi adonan Kemudian Ini dikukus sekitar 20 menit Menggunakan api sedang Jika menggunakan tutup kukusan yang datar Jangan lupa lapisi tutup kukusan Dengan kain bersih Supaya uap air gak menetes ke adonan Nah ini Tutup kukusannya Gak usah ditutup terlalu rapat Agar nanti Kue sagu loncengnya ini Tidak mengembang Dan gak meleber keluar Dari cetakan Setelah sekitar 20 menit dikukus Buka tutup kukusan Ini Kue sagu loncengnya udah mateng Lalu angkat Dan keluarkan kue Dari kukusan Biarkan hingga kuenya dingin Baru keluarkan kue dari cetakan Atau setelah uap panasnya hilang Dinginkan kue di dalam kulkas Baru keluarkan dari cetakan Karena ini dimakan dingin makin enak Nah ini Kuenya udah dingin Tadi saya simpan di dalam kulkas Sekitar 30 menit Kemudian keluarkan kue dari cetakan Ini cetakannya boleh ditekan Atau bantu dikeluarkan pakai sendok Nah ini dia Kue sagu loncengnya udah jadi Hasilnya cantik banget Boleh juga Kuenya direnggangkan Dari cetakan Seperti ini Nah ini dia Kue sagu loncengnya udah jadi Hasilnya cantik banget Dan warnanya juga bagus Sekarang saya mau cobain Kue sagu loncengnya Ini saya ambil satu Kue sagu lonceng ini Udah jarang dijual di Medan ya Jadi ini udah susah ditemuin Mau dimakan pakai tangan langsung Juga boleh ya Ini saya mau kasih lihat Bagian dalamnya dulu Dari potongannya Kelihatan ini Kuenya lembut banget ya Nah kelihatan ini Unti kelapanya penuh Kuenya lembut banget Dan sagu mutiaranya mateng ya Tekstur kuenya ini Sedikit kenyal Dan ini lembut banget ya Bismillah Ini enak banget Mantep Kuenya super lembut Dan ini unti kelapanya gurih banget ya Manisnya pas Lumer di mulut Dan ini segar banget ya Di mulut Kuenya lembut banget Dan unti kelapanya ini gurih Kerenyes-kerenyes Manisnya pas Ini segar banget ya Di mulut Ini enak banget Mantep Recommended Kerenyes-kerenyes